Intro Shalom Pak Esra, saya pernah mendengar perkataan Bapak di video Youtube bahwa manusia diselamatkan bukan karena agamanya, tapi karena percaya atau imannya kepada Tuhan Yesus sebagai juruselamat. Kalau begitu, secara prinsip apakah Kristen Protestan, Katolik, Ortodoks, dan lainnya tidak menentukan keselamatan melainkan kembali lagi pada iman dasar manusia tersebut kepada Tuhan Yesus? Apakah bisa dianggap seperti itu? Benang merahnya Pak, terima kasih untuk penjelasannya. Memang kita diselamatkan itu bukan karena kita beragama, bukan karena kita mempunyai aliran A, aliran B, aliran C, lalu kita diselamatkan. Tidak, iman kita itu yang menyelamatkan kita. Maksudnya adalah Tuhan yang menyelamatkan kita melalui iman dan percaya kita kepada satu-satunya Tuhan dan juruselamat yaitu Yesus Kristus. Jadi sampai pada tahap ini memang agama atau aliran kepercayaan kita itu tidak menyelamatkan. Tapi itu tidak berarti bahwa agama yang kita anut atau aliran yang kita ikuti itu boleh diabaikan. Atau boleh sembarangan saja ya kita memilih aliran kepercayaan. Tidak begitu. Karena begini, karena saya ambil yang lebih luas dulu ya. Agama tidak menyelamatkan. Yang penting iman. Iman kepada Yesus. Jadi tidak peduli agama apa. Yang penting beriman kepada Yesus selamat. Tidak. Kita tidak bisa sembalang memilih agama. Kenapa? Karena agama-agama itu kan mempunyai sistem kepercayaan. Sistem kepercayaan yang dimana ada pengajaran tentang Yesus. Contohnya saja ya contohnya saja kalau memang ada pro kontra apakah Isa itu sama dengan Yesus. Tapi terlepas dari itu misalkan saja itu berarti bahwa memang orang Islam pun mempunyai kepercayaan tentang Yesus yang hanya sebatas seorang Nabi. Nah apakah itu berarti bahwa orang Islam juga pasti diselamatkan? Tidak bisa. Karena memang Islam mempunyai satu sistem kepercayaan tentang Yesus yang mereka sebut sebagai Isa itu. Tetapi Isa atau Yesus yang mereka gambarkan itu, itu bukan seperti yang digambarkan dalam Alkitab. Alkitab menggambarkan Yesus yang mati di kayu salib menebus dosa manusia. Tapi mereka kan tidak percaya itu. Alkitab mengajarkan bahwa Yesus itu adalah anak Allah yang turun jelma jadi manusia. Tapi kan mereka tidak percaya itu. Mereka anggap dia hanya Nabi biasa, manusia biasa saja yang tidak beda dengan saya dan saudara. Kalau begitu mereka percaya Yesus. Tapi Yesus seperti apa? Maka bukan persoalannya memang manusia selamat bukan karena agama. Tapi penting untuk melihat agama dengan sistem kepercayaan seperti apa. Karena kalau sistem kepercayaan dalam sebuah agama itu menjelaskan Yesus secara salah. Maka ingat, yang masuk neraka itu bukan hanya yang tidak percaya Yesus. Tapi yang percaya Yesus secara salah. Ingat ya di Matius 16 itu kan Yesus bertanya. Menurut kata orang siapakah aku ini? Lalu yang lain bilang ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada yang mengatakan Elia, ada yang mengatakan Yeremia, dan ada yang mengatakan seorang dari para nabi. Tapi Yesus bertanya menurut katamu siapakah aku ini? Engkau Mesias anak Allah yang hidup. Jauh Petrus mewakili teman-temannya. Itu berarti bahwa pandangan orang banyak tentang Yesus itu, dia itu Yohanes Pembaptis yang bangkit lagi, atau dia Elia yang datang, Yeremia, atau seorang dari para nabi. Itu pandangan-pandangan yang menghormati Yesus. Karena mereka tidak memberikan penilaian yang jelek tentang Yesus. Mereka tidak bilang Yesus itu adalah orang kerasukan setan, atau nabi palsu, atau penyesat. Tidak. Tapi mereka menyebut Yesus dengan nama-nama terhormat di dalam perjanjian lama, yaitu Yohanes Pembaptis, Elia, Yeremia, atau seorang dari para nabi. Tapi ternyata memberikan penghormatan yang tinggi pada Yesus saja itu tetap tidak benar. Karena kalau Yesus adalah Mesias, Yesus adalah anak Allah, lalu kamu hormat dia tapi kurang dari anak Allah, itu tetap salah. Jadi menghormati dia tapi tetap salah. Nah saya percaya Islam juga pasti menghormati Yesus sebagai salah satu nabi mereka, tapi tetap salah dan itu tetap tidak menyelamatkan. Maka biarpun agama tidak menyelamatkan, tapi mempertimbangkan sistem kepercayaan agama, itu penting. Nah sekarang kita masuk ke aliran-aliran. Memang ada banyak aliran. Tidak semua aliran itu sesat semua. Nah dan bukan hanya ada satu aliran saja yang benar, tapi kan tetap ada juga aliran-aliran yang aneh-aneh. Aliran-aliran yang sesat. Misalnya saja saksi Yehova. Saksi Yehova itu kan juga, bahkan dia menghormati Yesus itu lebih daripada Islam. Islam mungkin hanya mengharga Yesus sebagai nabi. Tapi saksi Yehova itu menghargai Yesus itu begitu tinggi sebagai pribadi kedua di alam semesta. Tapi di bawah Yahweh, di bawah ala Bapak. Jadi Bapak itu adalah ala senior, lalu Yesus itu adalah ala junior. Bapak itu adalah ala yang maha kuasa, sedangkan Yesus hanya ala yang berkasa. Bapak itulah yang menciptakan alam semesta ini melalui Yesus Kristus. Yesus sebagai agen penciptaan. Dan Yesus sendiri adalah ciptaan. Mula-mula ala Bapak mencipta Yesus, setelah mencipta Yesus baru Yesus dipakai untuk menciptakan semua. Dan bahkan mereka mengatakan bahwa sesungguhnya Yesus itu adalah kepala dari para malaikat. Penghulu malaikat Mikael, itulah Yesus. Kurang hormat apa? Jelas mereka sangat menghormati dan memberikan tempat yang sangat tinggi kepada Yesus. Yaitu pribadi nomor dua di alam semesta. Tapi kalau itu tetap masih kurang dari Yesus pun, ya tetap itu juga tidak bisa menyelamatkan. Maka saya percaya orang-orang dengan sistem kepercayaan saksi Yovah, mereka tidak akan selamat. Nah, disitu kita bisa melihat bahwa memang iman yang menyelamatkan, tapi tetap penting bagi kita mempertimbangkan sistem kepercayaan dan doktrin apa yang diajarkan di dalam aliran-aliran itu. Atau denominasi-denominasi itu. Kalau dia hanya berbeda di dalam hal-hal yang tidak fundament. Misalnya, ya aliran, apa ya, ortodoks dengan protestan. Mungkin ada permahaman-permahaman yang berbeda pada bagian-bagian tertentu. Tapi secara fundament itu tidak ada perbedaan. Nah, kalau tidak ada perbedaan secara fundament maka no problem. Tetap keselamatan. Yang penting kita tetap beriman kepada Yesus, Juru Selamat dan Tuhan satu-satunya. Kita selamat. Tapi kalau perbedaannya itu pada hal yang sangat fundament. Ambil contoh lah. Semua orang Kristen percaya Yesus itu adalah Juru Selamat yang sesungguhnya. Tapi Erasus Sabdon mengatakan bahwa Allah Bapak yang Juru Selamat. Yesus itu hanya pelaksana Juru Selamat. Yesus itu bukan Logos, tapi Logos masuk ke dalam Yesus. Itu jelas sudah sistem kepercayaan yang berbeda. Bahkan dia sendiri mengatakan bahwa apa yang diajarkan tidak pernah muncul di dalam kredo atau pengakuan iman. Sepanjang sejarah. Berarti dia aneh sendiri kan selama 2000 tahun. Kalau begitu hanya iman yang menyelamatkan, iman pada Yesus. Tapi aliran yang dia anut itu, nah dengan sistem kepercayaan tertentu, kalau itu menyimpang dari Alkitab pada aspek yang fundament, maka itu bisa saja menyebabkan orangnya tidak selamat. Jadi hanya iman yang menyelamatkan, bukan agama. Tapi penting untuk memilih agama yang benar dan memilih aliran yang benar yang sesuai dengan Alkitab, terutama pada kesaksian-kesaksian atau doktrin-doktrin dasar yang sangat fundament sebagai fundasi iman Kristen. Terima kasih telah menonton!